Oke teman-teman, ini speed kipas angin setelah diganti kapasitor, sangat kencang sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, dimanapun berada, semoga sehat selalu ya Tetap semangat ya kawan-kawan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari Oke teman-teman, di video kali ini, ini ada sebuah kipas angin di kamar saya Tanpa kotor dan jalannya pun pelan Sebelum memperbaikinya, saya bersihkan dulu dari debu-debunya, ini sangat kotor sekali ya Ada pun untuk membersihkannya, saya tidak pakai air dulu, ini pakai koas, dibersihkan sirip-siripnya Jaring-jaringnya itu saya bersihkan satu per satu Kita bersihkan satu alur-satu alur, supaya debunya rontok semua, ini tidak pakai air ya Lalu untuk membersihkannya, kita tetap harus jaga kesehatan, pakai masker, supaya debunya ini tidak masuk ke hidung Kipas angin ini merek kosmos ya teman-teman, ukuran 16 in Untuk lebar baling-balingnya 40 cm, kecepatan angin 220 min Kipas angin ini tegangan listriknya 220V, dan mengkonsumsi arus listrik sebanyak 40W Dan kipas angin ini khusus untuk nempel di ding-ding ya Oh iya teman-teman, untuk membersihkan baling-baling di dalam, kita buka dulu penguncinya ya Ini ada satu baut, kita buka pengunci jaring-jaringnya Putar ke sebelah kiri atau berlawanan arum jam dengan menggunakan obeng plus Kemudian setelah pengunci ini terbuka, lalu kita angkat jaringnya Jaring depannya sudah terangkat, kita bisa membersihkan baling-baling ini Debunya sangat tebal sekali, memang kipas angin ini jarang saya pakai Dari pertama beli ini baru saya bongkar ya Jadi sangat wajar kalau debunya sebanyak ini ya Setelah pembersihan debu-debunya yang nempel-nempel yang tebal sudah bersih Nanti saya lanjut dengan pencucian pakai sabun ya Supaya terlihat kiclong, jadi lebih bersih lagi Supaya kerjanya enak, kita bersihkan dulu ya Tadi membersihkan jaring-jaring, sekarang membersihkan baling-balingnya Ada pun cara membuka knop baling-baling ini, kita putar searah jarum jam ya Nah ini sudah kebuka, kita tinggal cabut Nah kalau sudah kecabut, kita bersihkan juga Lalu kita bersihkan jaring-jaring yang belakang Nah kalau sudah bersih, kuas-kuas sampai bersih Kalau sudah bersih, lalu kita buka juga pengunci jaring-jaring yang belakang Ring pengunci jaring kipas angin ini terbuat dari plastik ya Untuk cara membuka pengunci jaring-jaring belakang, ini berlawanan aruh jam ya Atau ke kiri, kita putar ke kiri, nah ini kita sudah kebuka Setelah pengunci jaring-jaring kebuka, kita bersihkan di bodi mesinnya atau bodi dinamonya Ini juga kita bersihkan sampai bersih ya Lalu kita pretelin bongkar semua nih Supaya sampai terlihat dinamo kipas angin ini Kenapa saya bongkar atau pretelin semua Karena ini masalahnya pertama Kondisi kipas anginnya sudah kotor Yang kedua, yang kedua kecepatannya itu sedikit melemah ya Kurang kencang gitu ya Makanya nanti saya mau bongkar supaya kelihatan apa sih masalahnya Nah untuk membuka bodi kipas angin ini Membuka bodi mesin dinamo kipas angin ini Itu ada baut sekitar 4, nah kita buka semua ya Untuk membuka baut ya seperti biasa Berlawanan aruh jarum jam Atau putar ke kiri untuk membuka Dan untuk mengencangkannya putar ke kanan Untuk membuka ini kita pakai obeng plus ya Tapi kalau misalkan sudah kendor ya pakai tangan putar-putar juga bisa Yang penting sampai copot ke lepas semua Untuk membuka soket atau klip bodi mesin ini Kita dibantu dengan pinset ya Diangkat sedikit lalu si arah penguncinya kita tekan ke dalam Nanti dia kebuka Satu-satu ya Satu persatu kita buka klip penguncinya Kalau sudah semua kebuka Dengan menekan ke dalam kita bisa angkat ke atas Kita buka perlahan sampai keangkat semua Jadi ini adalah tujuannya untuk perbaikan di rumah dengan dikerjakan sendiri oleh kita Tujuan konten saya ini semata-mata kita bisa memperbaiki elektronik di rumah ya Dikerjakan sendiri Jadi kita tidak perlu untuk dibawa ke tukang servis Akan tetapi kebanyakan orang tidak mau ribet Dia kalau punya uang ya tinggal kasih ke tukang servis Sedangkan kita misalkan ngerjakan sendiri Cuma butuh mengeluarkan uang Rp10.000 Sudah beres Kan lumayan ada Rp40.000 kita bisa beli rokok Atau beli makan Atau beli anak Atau kita bisa ngasih jajan anak Itu kan tujuannya Alat yang digunakan untuk bongkar kipas angin juga tidak banyak ya Hanya butuh obeng plus Pinset Sama koas Kita sudah bisa membuka bodi kipas angin Dan bisa memperbaiki kerusakan kipas angin yang ringan-ringan Ada pun jika kerusakannya di dinamo Atau misalkan terbakar Nah itu boleh digulung-gulung ke khusus yang bisa menggulung dinamo kipas angin Nah untuk itu yang tadi kecepatannya melemah Itu rata-rata kerusakannya itu di kapasitor Kebetulan saya ada kapasitor bekas ya Jadi saya ganti saja Mudah-mudahan sih bisa ya Mudah-mudahan masih berfungsi kapasitornya Jadi saya tinggal potong kabelnya yang hitam merah itu Lalu saya sambung dengan terminal Jadi tidak perlu solatif lagi Saya hanya menggunakan dengan terminal listrik ya Oh iya teman-teman Sebelumnya mohon maaf Ralat sedikit ya Maksudnya yang tadi kabel kapasitor itu adalah warna merah dan warna abu-abu Pemasangan kapasitor ini adalah non-polaritas ya Jadi bisa bulak-balik Kebetulan kapasitor yang saya ganti ini adalah warnanya Kabelnya hitam-hitam ya Tapi tidak masalah Karena sudah sejelasan tadi ini boleh bulak-balik Nah untuk terminalnya sendiri Saya pakai kabel terminal listrik Yang ukuran diameternya 2 mili ya Untuk pengencangannya dia pakai obeng min atau pakai tes pen Terminal penghubung listrik sendiri banyak macam-macamnya ya Dan warnanya juga tidak melulu putih Ada yang warna hitam ada yang warna putih Kebetulan yang saya punya ini warna putih Akan tetapi jika teman-teman tidak memiliki terminal listrik Maka boleh menggunakan solatip Kabelnya dikupas dililit Lalu ditutup pakai solatip supaya safety ya tidak kesetrum Setelah kapasitor kita pasang Lalu kita untuk mencobanya dulu Nah untuk mencobanya supaya kelihatan muter Saya ini pakai solatip kertas ya Ditempelin ke asnya Lalu kita colokkan stackernya ke stop kontak Lalu kita tarik Untuk saklarnya Nah ini sudah jalan ya Ini sudah jalan Dan kelihatannya kencang gitu ya Ini kan ada speed 1 Ada speed 2 Ada speed 3 Kalau speed 1 itu low Speed ke 2 medium Nah untuk speed ke 3 itu high ya Atau paling kencang Ini sudah speed ke 3 ya Kelihatan kencang banget ya Apalagi kalau misalkan sudah dirakit Sudah pakai baling-baling Ini sangat kencang sekali Untuk komponen kipas angin sendiri Sangat sederhana ya Tidak ribet Cuma hanya ada Dinamo kipas angin Lalu dia ada tambahan kapasitor Kapasitor itu untuk Setar awal ya Untuk menendang setar awal Supaya muter Lalu ada Saklar atau saklar speednya Ada saklar speed 1 Saklar speed 2 Saklar speed 3 Yang selebihnya itu Aksesoris-aksesorisnya Seperti baling-baling Kenop Itu aksesoris termasuknya ya Dan jaring-jaringnya juga Jadi kalau kita pahami Sistem kipas angin ini Sangat sederhana sekali ya Untuk kerusakan-kerusakan ringan Ya baiknya kita bisa kerjakan sendiri Gitu kan Supaya lebih memuaskan Dan Untuk kerusakan kipas angin yang ringan-ringan Ya kita apa boleh buat ya Kerjakan sendiri saja Kemudian setelah kapasitor Sudah terpasang Dan kita Sudah pengetesan dinamonya Maka kita Rakit kembali Bodi-bodinya ya Kita tutup lagi Setelah bodi Dinamo kipas angin ini Terpasang Lalu kita Lalu kita Baut kembali ya Tadi kan kita membuka Sekarang Menutupnya Atau mengencangkannya Itu ke Putar ke kanan Pada intinya Jika kita membuka Sekrup Kesebelah kiri Atau berlawanan Jarum jam Sedangkan Untuk menutup Atau Memasang Sekrup kembali Itu putar Ke arah kanan Atau Searah jarum jam Penutup Koper dinamo Ini Itu juga Ada klipnya Ya Jadi kalau untuk Pemasangan Tidak perlu alat bantu Kita cukup Menekan aja Klip-klipnya Dia nanti masuk Sendiri Koper dinamo Kipas angin Sudah selesai Dipasang Lalu kita Untuk Mensekrupnya Atau Membautnya Sekrupnya Ada Empat ya Jangan kurang Jangan lebih Di awal kita Membuka Empat sekrup Nah untuk Pemasangannya juga Harus Empat lagi Seperti biasa Untuk Mengencangkan Sekrup Pakai Obeng plus Ya Putar ke kanan Atau Searah jarum jam Pengencangan Sekrupnya juga Kita jangan Terlalu keras Banget ya Sebab Koper Dinamo Kipas angin Ini Terbuat Dari Bahan Plastik Ya Jika Misalkan Kita Terlalu Kencang Banget Mengencangkan Sekrupnya Atau Bautnya Itu Akan Pecah Jadi Mengencangkan Sekrupnya Ini Sesuai Dengan Piling Kita Karena Yang Bisa Merasakan Piling Kekencangan Itu Adalah Kita Sendiri Yang Membongkarnya Beda Dengan Melihat Di Video Kalau Pengen Pengerjaan Lebih cepat Pake Bor Elektrik Setelah Bodi Dinamonya Sudah Terpasang Lalu Kita Pasang Kembali Jaring Jaring Pertama Kita Pasang Jaring Yang Belakang Disitu Ada Dua Titik Pengunci Lalu Kita Pasang Pengunci Jaring Yang Belakang Pengunci Jaring Ini Terbuat Dari Plastik Setelah Pengunci Jaring Belakang Terpasang Dengan Kuat Lalu Kita Lanjut Dengan Pemasangan Baling Baling Pemasangan Baling Baling Juga Harus Dipaskan Dengan As Di bagian Bawah Baling Baling Ada Coakan Sedikit Lalu Di As Kipas Angin Juga Ada Besi Kecil Untuk Penyanggak Jadi Pemasangan Baling Baling Ini Harus Pas Jangan Miring Kemudian Kita Lanjut Pasang Kenop Kipas Angin Atau Pengunci Baling Baling Kipas Angin Yang Perlu Diperhatikan Untuk Pemasangan Kenop Kipas Angin Putar Ke Arah Kiri Kemudian Kita Pasang List Hipas Angin Pemasangan Jaring Ini Juga Harus Pas Dengan List Jadi List Itu Ada Got Dua Alur Satu Alur Buat Yang Bawah Satu Alur Yang Buat Atas Setelah Alurnya Pas Antara Jaring Bawah Dengan Jaring Atas Lalu Disitu Ada Pengunci Jaring Jaring Kita Sekrup Sama Putar Kesebelah Kanan Oke Teman Teman Perakitan Kipas Angin Sudah Selesai Lalu Kita Pasang Kembali Di Dingding Tembok Kemudian Setelah Pemasangan Di Dingding Selesai Kita Tes Colokan Ke Terminal Colokan Ke Terminal Listrik Lalu Kita Tes Speed 1 Speed 2 Dan Speed 3 Ini Nampak Terlihat Kenceng Banget Ya Hembusan Angin Kenceng Sudah Dipastikan Sirkulasi Udaranya Sehat Bagi Tubuh Kita Oke Teman Teman Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Teman Teman Yang Sudah Mau Nonton Video Saya Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat Jika Dirasa Video Ini Tidak Bermanfaat Silahkan Dislike Saja Jika Bermanfaat Silahkan Like Subscribe And Comment Dan Share Ke Teman Kalian Oke Terima Kasih Sampai Disini Dulu Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Video Terbaru Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh